assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mas bro edisi kali ini gue sedikit iya curhat sih sebenarnya gue mau bikin konten yang sehari sekali upload ya seenggaknya biar subscriber gue seneng lah ya jadi gue kadang bingung nih gue kadang bingung pengen bahas tentang apa akhirnya gue baca-baca di majalah motor plus mungkin mampir-mampir ke blogger Kang Iwan Banaran ataupun blogger yang lain gitu kan gue mencari apa namanya itu informasi tentang dunia motor lah ya Nah di sini gue baca langsung di motor plus walaupun mungkin apa namanya temanya agak mirip-mirip yang pernah gue share juga cuman enggak ada salahnya karena gue baca di motor plus ini baru dirilis di minggu 9 Agustus 2020 ini jadi itu menyatakan bahwa tuh siap-siap nih saingan Yamaha n-max terbaru segera meluncur nih nah mesin dan fiturnya tuh lebih canggih nah kira-kira ini motor apa udah kelihatan lah ya kalau saingan Yamaha n-max pati Honda PCX nah tapi Honda PCX ini 157cc gampang itu fitur dan mesinnya itu berubah total nah gue disini akan ngebahas apa aja yang perubahannya dan yang informasi di motor plus ini sih enggak lama lagi mau dirilis nih jadi kita siap-siap maksudnya tuh katanya Sinta bulan depan atau kapan nah gua disini akan bahas pelan-pelan Oke so let's get started nah jadi kita nih ada info yang lumayan bagus sih walaupun akurat enggaknya kita tunggu aja jadi siap-siap nih saingan Yamaha n-max terbaru segera meluncur dengan menggunakan mesin dan fiturnya tuh lebih canggih dari all-new n-max 2020 jadi ya keren juga sih gamanya tuh emang harus ada lawan sepadan lah untuk Yamaha n-max 2020 Oke jadi motor baru yang dimaksud adalah Honda PCX 157cc nah katanya motor baru Honda ini bakal pakai mesin dan fitur yang lebih canggih ketimbang Yamaha all-new n-max 2020 nah biar nggak penasaran simak penjelasannya nih melansir dari gridbikers.com Honda sudah merampingkan uji coba terkait motor baru ini nah informasinya sih gitu sudah di uji coba sudah di trial lah ya emang bagus sih kalau begini nih namun hingga kini mereka masih agak tertutup terkait hasil akhirnya ya itu dia karena nggak mungkin juga dibuka langsung sekarang intinya sih memang masih tertutup lah ya Nah untuk PCX terbaru kemungkinan bakal tampil lebih istimewa berkat fitur mutakhir dan mesin yang gahar pula nih sebab motor itu sedianya dihadirkan untuk mematahkan dominasi Yamaha n-max yaitu dia karena sampai sekarang nih Honda PCX memang berat untuk melawan Yamaha n-max ini walaupun sudah ada Honda e-dv 150 Yamaha n-max susah untuk ditumbangkan oke nah dari sektor mesin Honda PCX terbaru ini menanamkan mesin berkapasitas 157cc wah bener-bener lumayan lebih besar lah ya dibandingkan dengan Yamaha n-max yang 155 ya walaupun cuma beda 2cc doang sih oke lebih besar dari sayangannya tentunya ya yaitu Yamaha n-max 2020 yang cuma 155 mesin motor baru ini bakal naik nih jadi empat katup yang sebelumnya cuma dua katup aja nah itu bocorannya tuh nggak sampai disitu aja nah ternyata nih media Thailand bilang nih mesinnya juga mengusung teknologi VTEC yang juga dipakai di Honda SH150i di lupa sana memang kalau mesin Honda SH150i ini kemampuan powerful banget lah mantap oke meski begitu Honda belum mengkonfirmasi keberadaan teknologi yang menyayangi mesin dan fitur Yamaha itu kalau di Yamaha kan VVI nya lah ya Nah kalau di Honda itu VTEC nya walaupun memang belum masih 50-50 lah untuk VTEC ini tapi kalau untuk empat katup itu udah fix pasti seperti itu nah menurut informasi lagi nih motor baru Honda ini bakal meluncur di bulan depan nah ini gua juga sebenarnya percaya nggak percaya sih gua baca artikel ini karena kalau untuk bulan depan kayaknya terlalu cepat lah ya kalau karena yang gua informasi yang gua tahu sih sekitar 2021 itu segi tapi kita nggak salah kita tunggu aja bener nggaknya ya ya kita tunggu aja oke gimana nih teman-teman terkesimah nggak dengan generasi Honda VVI ini dan kira-kira mampu menumbangkan Yamaha NMAX 2020 atau enggak Nah kalau gua pribadi kalau memang harganya mepet NMAX ya kan fiturnya juga sudah seperti ini empat katup ada VTEC nya lagi dan satu lagi desainnya juga nih lebih bagus dari NMAX pasti bisa tumbang tapi kalau harganya mahal ya kan kayak kayak Honda udah edifikan mahal tuh Nah terus juga untuk bodinya juga kurang lebih mantep gitu kan kurang kurang keren lah dibandingkan Yamaha NMAX berat Masro berat untuk menumbangkan Yamaha NMAX ini karena Yamaha NMAX ini udah gampangnya tuh bodoh bodinya tuh udah diterima di pangsa-pasar Indonesia bahkan seluruh dunia lah ya itu dia jadi berat banget nah poin-poin dua poin aja sih yang memang bisa menumbangkan Yamaha NMAX itu hanya di harganya di mepetin dan yaitu dia mesin segala macemnya berubah total gitu seperti 150 tujisi udah lumayan bagus apalagi ada VTEC nya itu udah bagus banget sama desainnya tentu ya desainnya ini penting banget nih desain nih karena desainnya Yamaha PCC ini eh Yamaha PCC dan karena desain Honda PCC ini tuh emang kurang apa ya ya begitulah coba Mas Bro tulis di kolom komentar kira-kira apa aja yang harus dirubah di Honda PCC ini untuk menumbangkan Yamaha NMAX Oke semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa komen like subscribe-nya share juga boleh biar yang lain juga pada tahun sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh yo Oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh welcome back to my channel Mas Bro ada sih kali ini gue pengen sedikit ya kira-kira gimana ya gambaran seandainya nih ya all new Yamaha NMAX yang terbaru ini yang 2020 nih akan dihadapkan dengan Honda PCC yang sudah all new juga yang sudah menggunakan 157 cc dan sudah ada empat katuk bahkan yang informasinya sih walaupun agak ya belum pasti gitu gitu ya sudah sudah mendukung fiturnya tuh sudah v-tech gitu nah jadi gue kira-kira buat teman-teman semua nih kira-kira Oh ini Yamaha NMAX 2020 seandainya all new Honda PCC itu lahir ya kan kira-kira akan kalah apa enggak nah disini gue akan bahas pelan-pelan kira-kira tuh seperti apa kedepannya nanti Oke so let's get started jadi nih persaingan di kelas 150cc Maxi skuter akan semakin sengitnya di masa depan ya itu dia predisi ini berdasarkan hasil terawangan nih yang mencium dengan kuat AHM diduga sudah melakukan trial new engine yang mengusung konstruksi sama yakni empat katuk untuk Honda PCX 150 nih nah jadi itu dia karena yaitu mesinnya SH150 yang empat katuk itu akan dicangkaukan ke Honda PCX ini walaupun belum ada v-tech nya di SH150 power yang dihasilkan tuh mampu mengungguli Yamaha NMAX yang sudah VVI nah itu tuh gilanya seperti itu jadi emang Yamaha tuh jangan mau kalah lah nantinya jadi disini ini yaitu dia kita lihat aja masa lalu ya kan masa lalu tuh dulu Yamaha untuk tuh Yamaha Mio tuh menguasai pasar gamanya tuh entry-level skutik yang seperti itu tuh nggak pernah bisa disentuh oleh Honda nah hingga akhirnya Honda bener-bener fokus untuk melawan Yamaha Mio akhirnya bisa tertumbang juga tuh Yamaha nah kasusnya juga sama seperti Yamaha Fiction Yamaha Fiction generasi satu generasi kedua tuh memang bener-bener big daya lah ya powerful banget gambarnya tuh Honda juga nggak bisa nyentuh tapi dengan pelahiran CB 150 R generasi kedua karena generasi pertama tuh masih belum bisa menjumpalkan Yamaha Fiction akhirnya tuh rilis generasi keduanya yang pelan-pelan menggerogoti Yamaha Fiction sehingga itu itu dia Yamaha Fiction juga merilis baru tapi yang gen tiganya tuh bentuknya tuh aneh mirip Shinchan kalau nggak salah sih tapi intinya sih jadi kurang greget gitu di generasi setelahnya gitu akhirnya Fiction juga tumbang nah disini akankah Yamaha Mio dan Yamaha Fiction ya jadi contoh untuk Yamaha NMS nanti bisa tumbang dengan all-new Honda PCX nah sebenarnya gini kalau memang eh strategi marketing Yamaha tuh itu harus berubah seandainya nanti all-new Honda PC2 lahir jangan ya jangan santai lah tapi yang gua lihat sih gini seandainya tuh kalau Honda PCX mesinnya pun udah bagus gambarnya itu udah keren lah ya udah patut Vitek lagi misalkan seperti itu nah yang tolak ukurnya tuh dari desainnya karena Honda PCX ini gua lihat desain itu kayak ikan lele gitu ya kan agak gambot yang ya ya gitulah walaupun memang untuk kenyamanan nyaman banget untuk naik Honda PCX sama fitur gerdeg-gerdegnya tuh jangan lupa dihilangin juga tuh nah intinya kalau untuk melawan Yamaha NMS itu butuh desain yang baru yang bener-bener waktu yang stress lah ya yang sporty yang bener-bener garang gitu nah nomor keduanya untuk masalah harga ya ingat ini masalah harga penting banget karena itu dia Indonesia tuh pengennya tuh yang murah dan berkualitas dapatnya banyak itu dia karena kita lihat aja di Honda EDV 150 yang harganya tuh yang habis menyentuh hampir 37 juta itu gila si NMAX aja cuma 34 juta ya kan jadi itu dia kalau memang fiturnya mau nambah tapi kalau bisa sih harganya jangan dinaikin gampangannya tuh ya minimal seharga Honda EDV lah itu nggak masih nggak apa-apa lah karena mesinnya kan sudah empat katuk nih kalau yang terbaru nanti sedangkan Honda EDV yang dua katuk aja harganya mahal gitu maksudnya nah oke jadi itu dia nasib Yamaha NMAX 155 tentu saja tergantung pada bagaimana sosok dari PCX nanti nah karena suka atau tidak nih ya desain Honda PCX masih dipandang kurang nampol nih untuk menumbangkan Yamaha NMAX 155 yang dianggap tuh lebih sporty nah ini adalah kunci terbesar di samping engine ataupun fitur yang tadi gua sebutin Oke jadi AHM tuh harus berhati-hati tuh meracik bodi nanti di all-new Honda PCX karena memang harus bener-bener ya itu dia yang sporty yang bener-bener Maxi banget pokoknya mantap lah ya oke di samping itu harga itu juga mendominasi juga walaupun memang nanti bentuknya bagus kayak Honda Forza gitu tapi kalau harganya menyentuh angka 40 ataupun 36 ke atas misalkan itu sebenarnya tuh udah over price sih bagi gua karena yaitu dia NMAX aja 34 juta gitu kan yang minimal setara di harga Honda EDV aja lah itu masih bermain aman di situ apalagi brand Honda lah ya jadi orang tuh masyarakat di Indonesia udah percaya banget jadi itu dia menurut gua tuh kalau memang all-new Honda PCX desainnya bagus nah diharapkan harganya juga bagus untuk menyaingi Yamaha NMAX gua jamin si tumbang tuh Yamaha NMAX kalau begitu itu menurut opini gua pribadi subjetif lah ya Nah kira-kira menurut teman-teman gimana nih Apakah bisa menumbangkan Yamaha NMAX 2020 dengan kehadiran Honda all-new PCX yang 157 cc tolong tulis di kolom komentar biar rame Oke semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa comment like subscribe-nya share juga boleh biar yang lain juga